Beralih ke informasi lainnya, gerakan masyarakat kita semua bersaudara gelar aksi simpatik tanggapi rencana aksi unjuk rasa 4 November yang dinilai dapat memecah belah masyarakat. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk tidak terpancing isu syara dalam perhelatan pilkada. Jangan sampai anak duduk kita mewarisi permasalahan dan hidup dalam situasi keadaan bangsa yang terpuruk karena perpecahan yang diciptakan oleh kita sendiri. Selasa siang, gerakan masyarakat kita semua bersaudara gelar aksi simpatik di kawasan titik 0 Yogyakarta. Aksi diikuti berbagai elemen masyarakat, dari berbagai kelompok dan perwakilan etnis. Gerakan kita semua bersaudara mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan isu syara yang belakangan beribas pada rencana aksi unjuk rasa 4 November. Isu yang terakhir yang disuarakan, kita ingin menyampaikan pada masyarakat kita bahwa kita ini bersaudara dari suku apapun, dari agama apapun, etnis apapun, kita ini satu bangsa Indonesia. Terkait dengan pilkada gitu? Ada, ada terkait dengan pilkada juga. Dan selain? Karena pilkada kan juga sedikit banyak, ada umum tertentu yang mengangkuti isu syara dalam kampanyenya. Kita berharap supaya beliau-beliau itu agar tidak membawa-bawa syara dalam pilkada ini. Aksi simpatik juga diikuti dengan pembagian stiker kepada para pengendara motor. Indonesia Raya sempat dilantunkan sebagai simbol pemersatu bangsa. Sejumlah organisasi masa berencana berunjuk rasa 4 November mendatang sebagai puntut pengusutan kasus dugaan penistaan agama. Kasus mencuat setelah beredar video gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang mengutip surat Al-Maidah ketika memberi pengarahan di Kepulauan 1028 September lalu. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.